Intro Tipu-tipu yang menyerupai kasus First Travel juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Modus pelaku membuka arisan online Mama Yona untuk menjerat ratusan korban yang tersebar hingga manca negara. Media sosial telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Kecanggihan teknologi informasi ini seringkali dimudahkan bagi setiap orang untuk berkomunikasi baik secara terbuka maupun pribadi. Namun, fasilitas teknologi berbasis internet ini seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi. Bahkan tidak sedikit dari para pelaku tindak kejahatan memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk mereka memperlancar aksinya demi keuntungan pribadi. Nama panggilannya Desi. Di dunia maya, ia lebih dikenal sebagai Mama Yona. Nama ini disematkan karena ia mengelola arisan online Mama Yona. Dalam beberapa pekan terakhir, Mama Yona diburu peserta arisan. Di markas Polres Metro Begasi, Kabupaten, secara bergelombang korban mengadukan wanita bernama lengkap Desi Krisma Yuliani Sitanggang dengan sangkaan telah melakukan kejahatan bermodus arisan online. Suami Desi, Yuki Rumampea, juga ikut dilaporkan ke penyidik. Sambil menahan isak tangis, korban yang sebagian besar wanita menuntut agar Desi diproses secara hukum. Mereka juga berharap agar uang yang telah disetorkan hendaknya dikembalikan. Seorang korban dikabarkan menyetorkan uang 74 juta rupiah lantaran tergiur janji keuntungan berlipa. Bila ambilnya yang mau minta orang tua bisa kembali, yang dihasil banyaknya disona, bisa diproses hukum saja. Jadi tidak hanya proses hukum, tapi bisa dikembalikan. Sementara itu, Yuliana Simamamora datang jauh dari Pakam Sumatera Utara, datang ke Cikarang Utara Bekasi untuk mencari keberadaan Desi. Namun selama lima hari, dia belum mendapat kabar bagaimana nasib uang 50 juta rupiah miliknya. Saya selama ini kan curi sekalian jiko, terus itu berhenti, gitu kan. Baru ini saya lihat karena ada, apa, kayaknya. Mungga apa, investasinya itu kayaknya menguntungkan, gitu. Makin harika dia posting. Soalnya si ownernya ini, Desi Sitanggang ini posting, saya beli rumah harga 2M. Saya beli ini mobil, sudah jes, 20 juta. Jadi Mbak Balong, saya buka toko, elektronik. Ini ditunjukin semua komponnya. Jadi, oh, berarti investasinya ini meyakinkan, gitu loh. Berarti dia tuh profit, meuntungkan, gitu loh. Berhati-hati aja lah. Udah lah, kalau pun ada dananya simpan ke bank aja lah, lebih aman. Bisa lah, seperti kami-kami ini lagi, cukup lah. Menggunakan grup media sosial Facebook bernama Arisan Mamayona, lebih dari 2.000 orang menjadi anggota. Namun hanya 600 anggota yang tergolong aktif dan menyetorkan uang Arisan. Sebagian di antaranya merupakan tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri. Lantas, berapa sebenarnya uang yang terkumpul dari Arisan Online ini? Sudah investasi berapa, Abang sama saudara Abang? Kepala aku 145 juta. 145 juta. Nah, sudah dapat? Ini enggak? Keuntungan gitu? Dapat keuntungan, tapi diputar lagi di situ. Belum sempat ditarik. Diputar-putar lagi, diputar-putar lagi. Abang transfer investasinya itu ke rekening pribadi atau? Ke rekening dia sama rekening adminnya juga. Adik saya juga berduit 3 orang, itu bukan adik saya sendiri. Kalau sebab sama sampai enggak kembali, dia juga haruskan dirugi ke teman-temannya dia itu. Berdasarkan gelar perkara kasus penipuan Arisan Online Mamayona, penyidik menetapkan pengelola Arisan sebagai tersangka penipuan. Kuasa hukum korban memperkirakan kerugian dari ulah tersangka mencapai 15 miliar rupiah. Tapi benarkah Desi beroperasi seorang diri? Kasus Arisan Mamayona yang menelan banyak korban, membuat kepolisian melakukan penyelidikan secara maraton. 14 saksi yang merupakan korban Arisan di grup Facebook pun telah diperiksa. Dari hasil gelar perkara, Polos Metro Bekasi Kabupaten menetapkan Desi Krisma Yuliani Sitanggang sebagai tersangka. Desi merupakan pemilik akun grup Facebook Mama Arisan sekaligus Bandar Arisan. Polisi juga tengah menyelidiki staf grup Arisan ini sebab beberapa rekening milik mereka digunakan menerima transfer dari korban. Kita melakukan gelar perkara terhadap kasus ini di mana kita sudah menetapkan tersangka daripada hasil gelar perkara tersebut. Kita sama Desi. Satu orang pelaku doang, satu orang tersangka doang. Saat ini masih satu tersangka. Tiga hari sebelum Desi ditetapkan sebagai tersangka, toko elektronik miliknya di Jalan Raya Sukatani Kabupaten Bekasi mendadak tutup. Di tempat usaha inilah, tersangka melayani pembeli yang jumlahnya membeludak setiap hari Sabtu dan Minggu. Warga sekitar mengakui tidak mengenal tentang Desi karena pengelola Arisan Mama Yona tersebut baru tinggal beberapa bulan di daerah ini. Biasanya ya tidak tiba-tiba menutup, tidak kaget. Katanya Natal, bilang kata orang Natal. Iya, katanya baru itu hitam. Yang hitam itu. Mobilnya baru juga? Iya. Berarti mobilnya ada berapa semuanya? Tapi yang putih katanya mobil buat tanut, wan hitam doang. Ganti itu. Jadi kapan beli mobil baru, Pak? Tapi baru mobil hitam. Baru ya? Baru beli? Jika benar dugaan uang korban mencapai 15 miliar, belum diketahui kemana aliran uang hasil penipuan itu. Seperti penipuan bermodus multilevel marketing, peserta yang mendaftar di awal mengeruk keuntungan dari hasil setoran para korban yang muncul belakangan. Bisa memberikan 50-80 persen itu. Tidak nyampe 50, Pak. 30-40. 30-40. Itu per transaksi? Iya, per 10 hari. Per 10 hari. Jadi kalau dia bisa nyimpen uang misalnya 30 hari, berarti 3 dikali 30 persen, gitu. Pengembaliannya. Banyak itu diinvestasikan dimana tuh uang-uang mereka itu. Kok bisa ngasih keuntungan sedemikian besar? Ya awalnya ada peminjamnya, Pak. Tapi karena udah banyak yang kabur, gitu kan. Jadi terakhir ya mulai gali lubang tutup lubang. Iya lubang tutup lubang. Kan bang kan gak diinvestasikan apakah di reksadana, saham itu enggak? Enggak. Logam mulia? Logam mulia ada, Pak. Ada. Kan logam mulia itu kan kenaikan itu gak sampai dengan 50 persen. Bukan, kalau logam mulia itu kita main sistem reguler, Pak. Ada 10 orang, gitu. Jadi sistem menarik menurun, gitu. Dari tangan tersangka sudah kita cinta beberapa surat tanah, kemudian properti, rumah, tanah yang berada di Pemataan Siantar, kemudian beberapa buku tanggungan dan kartu ATM. Untuk 26 tersangka yang kita bisa, kurang lebih 1,4 miliar. Polis Metro Bekasi Kabupaten masih membuka posku arisan penipuan online untuk melayani pengaduan warga yang menjadi korban kejahatan Desi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hasim Adnan, Turnback Crime, RTV. Bagaimana modus pelaku bisa meyakinkan anggotanya yang tersebar hingga manca negara? Turnback Crime menupas kejahatan.